This is mission control, all indicators are coming up green This has been a car in like an hour Hello semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film Sebuah informasi untuk kalian, penikmat konten spoiler Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Don't Look Up Film ini menceritakan temuan sebuah komet raksasa yang diperkirakan akan memotong jalur orbit bumi Namun yang menjadi masalah, tidak ada orang yang benar-benar peduli akan temuan tersebut Semua orang terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing, padahal kehancuran itu sudah ada di depan mata Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya Seorang mahasiswi pasca sarjana jurusan astronomi yang bernama Kate Dibiaski Menemukan sebuah komet mengorbit di dalam tata surya Temuan tersebut bukan kebetulan semata Karena sudah menjadi kegiatan sehari-hari seorang astronom itu mengamati bintang-bintang Kate menginformasikan temuannya kepada Randall, profesornya yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio Randall mengkonfirmasi bahwa komet tersebut belum pernah ditemukan siapapun Dan mereka sepakat akan memberinya nama komet Dibiaski Dilihat dari lokasi di mana Kate menemukannya, komet tersebut berasal dari awan Oort Awan Oort pertama kali ditemukan sekitar tahun 1950 oleh astronom Belanda bernama Jan Oort Semua berawal dari rasa penasarannya terhadap asal-usul sebuah komet Beliau melakukan serangkaian perhitungan dengan menggunakan beberapa data orbit komet yang sudah diketahui Sebelum akhirnya, beliau itu membuat kesimpulan bahwa ada sebuah tempat jauh di luar tata surya Dengan jarak sekitar 1,5 tahun cahaya yaitu sebuah objek yang kita kenal sebagai awan Oort Awan Oort adalah sebuah awan berbentuk bola yang sangat besar Serta menyelubungi tata surya seperti cangkang bulat raksasa Awan tersebut terdiri dari bebatuan yang membeku Serta bermacam-macam materi yang berasal dari masa lalu alam semesta Apabila terjadi gangguan seperti pengaruh dari bintang atau benda lain di dekatnya Batu itu akan terlempar lalu menjadi komet Jika komet tersebut terkena gravitasi matahari Maka komet-komet itu akan mengunjungi tata surya Dan bukan tidak mungkin memotong jalur orbit suatu planet atau bahkan melewati bumi Setelah mengetahui orbit atau jalur lintasan komet Kate dan Randall melakukan perhitungan efemeris Perhitungan matematika untuk mengetahui jarak antara komet dan bumi Perhitungan tersebut akan menghasilkan data seberapa cepat komet itu melaju Apakah akan mendekati bumi Serta waktu dan kapan perkiraan komet tersebut melintas Namun efemeris terus menurun hingga ke angka 0 Perhitungan itu menunjukkan bahwa jalur lintasan komet dan bumi Akan saling memotong satu sama lain Yang artinya komet itu akan menabrak bumi suatu saat nanti Randall melaporkan temuannya tersebut kepada Dr. Calder, kepala NASA Ia juga mengirimkan data perhitungannya untuk dipelajari Akan tetapi Dr. Calder malah meminta Randall menunggu Ia akan menghubungkannya dengan Dr. Teddy, kepala kantor koordinasi pertahanan planet Kantor tersebut sengaja didirikan sebagai langkah antisipasi Terhadap kemungkinan adanya serangan dari luar bumi Seperti alien ataupun hantaman planet Randall berkata bahwa yang menemukan komet itu adalah Kate Tibiaski, mahasiswinya yang sebentar lagi akan mendapatkan gelar profesornya Berdasar data perhitungannya, komet tersebut akan menghantam bumi Dalam waktu 6 bulan 14 hari Komet itu diperkirakan memiliki diameter 10 km 2 km lebih kecil dari komet yang memusnahkan dinosaurus Yang artinya komet di Biaski memiliki potensi memusnahkan seluruh umat manusia Teddy meminta mereka datang ke Gedung Putih Lalu menjelaskan secara langsung kepada Presiden Pihak militer sudah menyediakan pesawat untuk mereka berdua Tapi bukan pesawat biasa Melainkan pesawat barang yang tidak ada muatannya Dan hanya akan ditumpangi mereka berdua saja Sampai Gedung Putih, mereka bertemu dengan Teddy didampingi Jendral Tema Jendral berkata, ibu presiden itu kalau datang selalu terlambat Jadi mereka itu harus sabar menunggu Setelah 3 jam kurang 10 menit menunggu Presiden Jane Orland akhirnya datang Tapi tidak langsung menemui mereka Staff kepresidenan Jason meminta mereka bersabar Karena presiden sedang mempersiapkan pencalonan dirinya di pemilu mendatang Sambil menunggu, Jendral menawari mereka cemilan Tapi makanan itu tidak gratis dan mereka harus membayar 10 dolar Yang ternyata pak Jendral itu sudah membohongi mereka Semua makanan dan minuman di sini boleh diambil secara gratis Setelah 7 jam menunggu, Jason meminta mereka berdua pulang terlebih dahulu Karena ibu presiden itu masih sangat sibuk seolah tidak peduli dengan informasi yang mereka bawa Keesokan harinya, Kate dan Randall akhirnya berkesempatan bertemu dengan ibu presiden Mereka menyampaikan bahwa ada sebuah komet raksasa mengarah ke bumi NASA memperkirakan komet tersebut akan menghantam Samudera Pasifik pada jarak 100 km lepas pantai negara Chile Akan terjadi tsunami setinggi 2 km di seluruh dunia dan kekuatan hantaman diperkirakan setara 1 miliar bom Hiroshima Presiden bertanya seberapa yakin mereka akan potensi terjadinya peristiwa ini Kate menjawab, tabrakan komet itu bukan berpotensi akan terjadi Melainkan 100% pasti akan terjadi Akan tetapi presiden tidak menyukai angka 100% Apa yang harus mereka katakan kepada masyarakat jika mengetahui fakta ini akan terjadi Ditambah presiden dan staffnya itu meremehkan mereka berdua yang hanya seorang dosen dan mahasiswi Teddy membela lalu menyebut Randall ini adalah seorang profesor Dan Kate sebentar lagi akan mendapatkan gelar doktornya Mereka itu datang ke sini tidak meminta imbalan Hanya ingin tahu apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya Apakah akan menguncurkannya dengan nuklir atau sekedar membelokan orbitnya Yang pasti mereka itu harus bertindak dari sekarang Ibu presiden akhirnya memutuskan akan menunggu dan mengamati terlebih dahulu Apalagi 3 minggu ke depan ia itu harus menghadapi pemilihan presiden Menurutnya pencitraan kepada masyarakat itu jauh lebih penting Daripada mikirin nasib rakyat yang terancam hantaman komet Lagi pula masih ada waktu 6 bulan menyambut kedatangan komet tersebut Jenny sangat menghargai informasi yang mereka berikan Lalu meminta mereka berdua pulang ke rumah Karena bertemu presiden tidak mendapatkan solusi Kate akan meminta bantuan kekasihnya yang bernama Philip Philip adalah seorang jurnalis digital sebuah situs web terkenal Yang diharapkan bisa membantu Randall dan Kate menyebarkan informasi Sementara di sebuah acara teknologi CEO dari Base Corporation Peter Iserwell memperkenalkan Buzz Life Sparphone terbaru yang terintegrasi sepenuhnya ke dalam perasaan dan hasrat manusia Perangkat itu akan berfungsi layaknya sebuah AI yang mampu mendeteksi kondisi emosional penggunanya Bahkan smartphone tersebut memiliki kemampuan meramalkan nasib hidup seseorang Selesai dengan presentasinya Peter mendapatkan kiriman data temuan komet di Biaski Seperti kebanyakan CEO dari perusahaan teknologi Peter juga tertarik akan eksplorasi luar angkasa Berkat bantuan Philip, Kate dan Randall akan tampil di salah satu acara TV terbaik Daily Rip Namun tim produksi meminta mereka menyiapkan pengacara Karena memberitakan sesuatu yang bisa menimbulkan kepanikan tanpa persetujuan pemerintah akan dianggap melanggar hukum Lalu Philip meminta Kate menjelaskan sebenarnya ada hal penting apa Sampai-sampai Kate itu tidak meluangkan waktu untuknya Dengan sedikit perasaan kesal, Kate memberitahu bahwa sekitar 6 bulan lagi dunia akan kiamat Sebuah komet berukuran besar sedang bergerak menuju bumi Philip pun sangat terkejut mendengar hal tersebut lalu meminta maaf Karena ia tidak tahu kesulitan yang dialaminya Keesokan harinya, sesuai jadwal Kate dan Randall datang ke studio Namun sebelum tampil, perias ingin merapikan jenggot Randall Katanya sih agar sedikit lebih mirip Ronaldo di Perakio Di studio juga sudah banyak artis yang menunggu gilirannya tampil Sebut saja Ariana Grande, penyanyi terkenal yang belum lama ini putus dengan kekasihnya Meski pihak studio itu sudah mengetahui kalau Kate dan Randall akan menyampaikan perial kehancuran dunia Mereka itu malah menempatkannya pada giliran terakhir Seolah-olah berita kiamat itu tidak penting bagi manusia Bagi mereka, berita-berita viral seperti perselingkuhan, gaya hidup pegawai pemerintah Atau perceraian dianggap mampu menaikkan rating televisi Sedangkan berita tentang luar angkasa atau semacamnya dirasa tidak menarik dan membosankan Pembawa acara, Jake dan Bray membuka percakapan dengan bertanya Apa yang ingin mereka ceritakan kepada pemirsa di rumah Randall berkata bahwa Kate menemukan sebuah komet besar Yang diperkirakan akan menabrak bumi dalam waktu 6 bulan ke depan Kedua pembawa acara itu bukannya terkejut Mereka malah senang dan menganggap peristiwa itu bisa difilmkan Randall pun tetap tenang sambil menjelaskan bahwa dampak dari tabrakan itu akan merusak seluruh planet Akan tetapi, Jake menanggapinya dengan candaan Ia berharap komet itu mendarat tepat di rumah mantan istrinya Kate mulai terpancing emosi, ia meluapkan amarahnya Mereka datang ke sini bukan untuk bercanda, melainkan memberitahu orang-orang akan kiamat dunia Seharusnya mereka itu mendengarkan dengan baik lalu memikirkan bagaimana cara mengatasinya Berbeda dengan Randall, ia tetap berusaha tenang meski Kate sudah turun dari panggung Selesa acara, Randall dan Kate gak habis pikir kenapa tidak ada yang menanggapi mereka dengan serius Apakah orang-orang tidak takut akan hari kiamat? Bahkan para penonton malah menjadikan Kate bahan olo-oloan Mereka membuat meme lalu menyebarkannya di berbagai macam platform media sosial Berbeda dengan Randall, sikap tenangnya membuat para penonton menyukainya Tidak sedikit yang menyebut Randall mirip dengan aktor tampan Ronaldo di perakiu Penderitaan Kate pun bertambah setelah Philip mencampakannya Yang menulis sebuah artikel dengan judul gadis gila itu adalah mantan kekasihku demi meningkatkan rating website miliknya Sementara itu, komet dibiaski saat ini sedang melintasi planet Jupiter Yang artinya waktu mereka sudah berkurang 3 hari sejak komet ditemukan Nah, meski informasi tabrakan komet sudah diketahui dunia, media sosial ataupun televisi Masih dipenuhi berita sampah yang tidak ada manfaatnya sama sekali Mereka lebih suka membicarakan gosip atau mencibir pegawai pemerintah yang gemar memamerkan kekayaan padahal hasil korupsi Namun, dari semua berita viral yang beredar di sosial media Skandal perselingkuhan Presiden Jenny Orland adalah yang paling menyita perhatian Ia ketahuan mengirim foto tidak senonoh dirinya kepada pejabat mahkamah agung Tindakannya itu langsung mendapat kecaman masyarakat yang menginginkan pengunduran dirinya Keesokan harinya, Randall, Kate, dan Teddy ditangkap polisi lalu diterbangkan ke gedung putih Mereka mengira penangkapan tersebut karena penampilan mereka di televisi Namun ternyata Presiden Jenny Orland sengaja mengundang mereka untuk menyampaikan permintaan maafnya Pemerintah akan mendukung sepenuhnya dengan rencana penghancuran komet agar dunia selamat dari kehancuran Sebenarnya apa yang dilakukan Jenny ini bukan tanpa alasan Ia hanya bersiasat setelah kredibilitasnya menurun akibat skandal perselingkuhannya Alih-alih ingin menyelamatkan dunia, Jenny hanya ingin mengembalikan citra agar terpilih kembali menjadi Presiden Mereka bertiga tentu saja menyadari akal bulus ibu Presiden Tapi gak masalah, yang penting mereka ada upaya menyelamatkan dunia Singkat cerita, Presiden mengumumkan siaran darurat bahwa kurang dari 6 bulan mereka akan menghadapi bencana paling besar yang pernah dihadapi manusia Presiden melalui NASA akan mengirim pesawat yang bermuatan peledak nuklir untuk membelokkan jalur lintasan komet Lalu menunjuklah lelaki bernama Benedict untuk memimpin misi Dia adalah penerima medali kebebasan dan patriot jujur sekaligus mantan kekasihnya Padahal si Benedict ini hanyalah seorang pejantan tampun yang kerjanya cuma ngebenta anak-anak di halaman gedung putih Setelah siaran darurat yang dilakukan Presiden, para warga bersorak gembira Mereka menganggap tindakan pemerintah sudah tepat Dukungan terhadap Jenny meningkat dan membuatnya kembali terpilih Akan tetapi, orang-orang masih saja sempat-sempatnya membuat berbagai macam postingan yang tidak menunjukkan kekhawatiran yang serius Mereka masih menganggap Kate adalah Biancaro dan Randall tetap menjadi ilmuwan tampan favorit masyarakat Karena itulah, Randall sering diundang ke acara televisi Berkat jasa-jasanya, sang Presiden sampai memberikan kehormatan kepadanya untuk memimpin peluncuran Sementara, Kate itu masih dibenci orang-orang karena kemarahan yang dilakukannya di acara sebelumnya Peluncuran tim penghancur komet disaksikan seluruh warga dunia Termasuk dihadiri Peter Iserwell, CEO dari Bass Corporation Ya, karena dia ini adalah sponsor utama yang mendanai kampanye Presiden Jenny Orland Akan tetapi, beberapa menit setelah peluncuran, roket itu berbalik arah dan kembali menuju bumi Tidak ada satupun orang yang tahu penyebab kejadian tersebut Presiden segera menggelar rapat darurat Mereka mengangkat Randall sebagai kepala penasehat sains pemerintah Sedangkan Kate dan Teddy itu tidak dianggap Dan ternyata misi tersebut sengaja dibatalkan Peter Iserwell menemukan bahwa komet di Biaski mengandung mineral paling berharga di dunia Mereka bisa menambangnya dan menghasilkan jutaan dolar selama puluhan tahun Dengan uang tersebut, masyarakat dunia akan terbebas dari kemiskinan Peter berencana memecah komet tersebut menjadi beberapa bagian tanpa harus menghancurkannya Setelah itu, pecahan-pecahan komet akan jatuh ke bumi dan mereka siap menambangnya Peter memiliki semua teknologi yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan Presiden sebagai pihak yang diberi dana kampanye Tentu saja tidak bisa menolak dan mendukung penuh rencana penambangan tersebut Randall kemudian memberitahu teman-temannya tentang rencana pemerintah tersebut Nah, saat Randall, Teddy, dan Kate membahasnya Bahasnya, tanpa sengaja warga sipil di sekitar mereka mendengarnya Mereka berhak diberitahu apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tabrakan komet tersebut Kate berkata bahwa pemerintah berniat membiarkan komet itu menabrak lalu menambangnya Perkataannya tersebut memancing emosi orang-orang Mereka keluar jalan berbuat kerusuhan lalu menjarah barang-barang Akibat perbuatannya, Kate ditangkap polisi Namun, mereka tidak akan menahannya dengan berbagai syarat yang harus ia lakukan Yaitu berhenti berbicara mengenai komet di Biaski Ataupun membuat postingan tentang kehancuran planet bumi Atau gampangnya, Kate itu gak usah ikut campur tentang apapun yang berkaitan dengan komet Sementara, untuk mendukung program pemerintah Mereka memanfaatkan Randall untuk membuat masyarakat tetap tenang Dengan membuka nomor pengaduan layanan kepada Base Corporation Merasa dirinya terkenal dan banyak orang menyukainya Randall jadi lupa keluarga Yang menjalin hubungan terlarang dengan pembawa acara TV Hal itu membuat istrinya marah lalu meninggalkannya Setelah tidak lagi bergabung dengan tim penyelamat bumi Kate bekerja di supermarket Tanpa disangka, ia didatangi sekelompok remaja skater yang menunjukkan dukungannya Mereka sangat terobsesi terhadap Kate dan komet yang ditemukannya Jika mau, mereka itu bersedia berteman dengannya meski seluruh dunia menertawakannya Sementara di tempat proyek, Randall bertanya kepada Peter Apakah ia bertanggung jawab atas keputusan yang ia buat Mendapat pertanyaan semacam itu, Peter menjadi kesal Perusahaan teknologi yang ia miliki mengetahui segalanya Semua data penduduk beserta sifat-sifatnya ia ketahui Bahkan algoritma yang ia ciptakan Mampu memprediksi kematian seseorang hingga 96% keakuratannya Jika ia tidak salah baca, Randall diprediksi akan mati dalam kesendirian Tanpa terasa, hanya tinggal 25 hari komet di Biaski menghantam bumi Lalu di keesokan harinya, Randall kembali diundang ke acara televisi Mereka ingin meminta tangkapannya tentang film kehancuran terbaru Yang akan ditayangkan bersamaan dengan kedatangan komet di Biaski Namun kali ini, ia tidak bersikap tenang Randall sangat marah, kemudian berteriak bahwa seharusnya orang-orang peduli Tidak ada satu orang pun bisa menghentikan bencana tersebut Dan semua orang akan mati Malam harinya, komet yang sudah semakin dekat itu terlihat di langit Orang-orang berhenti untuk melihatnya Kat menghubungi Randall lalu memintanya bertemu Setelah itu, mereka membuat gerakan Just Look Up Yaitu meminta seluruh warga dunia melihat langit menyaksikan kedatangan komet di Biaski Presiden dan kronik-kroniknya pun membuat gerakan tandingan yaitu Don't Look Up Yang meminta warganya jangan melihat ke atas Karena hanya akan membuat mereka takut akan sesuatu yang seharusnya tidak perlu mereka takutkan Don't Look Up! Don't Look Up! Pro dan kontra pun terjadi di mana-mana Masing-masing gerakan saling menyerang satu sama lain Harapan pun kembali tercipta Teddy mengabarkan bahwa ada beberapa negara seperti Rusia dan Cina Bergabung untuk mengirim roket penghancur komet Namun sayangnya, pangkalan mereka meledak karena kesalahan teknis Yang artinya, sudah tidak ada harapan lain selain berharap keberhasilan base corporation memecah komet tersebut Sementara, di depan gedung pemerintah, warga berkumpul untuk menyatakan dukungan terhadap gerakan Don't Look Up Lalu ada seorang warga tanpa sengaja melihat kedatangan komet di Biaski Mereka berteriak bahwa pemerintah selama ini telah berbohong Keesokan harinya, Randall dan Kate dalam perjalanan pulang ke rumah Tidak terlihat ada satupun kendaraan di dekat mereka Karena semua orang sedang menyaksikan detik-detik peluncuran base corporation Peluncuran tersebut akan dipimpin secara langsung oleh Presiden Jenny Orland Di awal peluncuran, beberapa roket meledak lalu menghantam daratan Peter masih optimis bahwa ia sudah menyiapkan rencana cadangan Sementara itu, Randall dan Kate sudah sampai di rumah Randall meminta maaf kepada istrinya dan meminta izin apakah mereka diperbolehkan makan malam bersama Sang istri pun memaafkannya lalu meminta Randall dan Kate masuk ke dalam Gak lama kemudian, Teddy bergabung untuk menikmati masa-masa terakhir mereka Lalu di luar angkasa, alat pemecah komet milik Peter berhasil mendarat di permukaan Namun, dari 30 alat peledak yang ditanamkan, 6 di antaranya gagal fungsi Dan ledakan tersebut tidak cukup kuat memecah komet menjadi beberapa bagian Yang artinya, kiamat benar-benar sudah di depan mata Berita kegagalan misi tersebut langsung disiarkan ke seluruh dunia Kate, Randall dan keluarganya bersyukur mereka masih bisa bersama di saat-saat terakhirnya Sementara itu, Presiden Peter dan beberapa orang kaya lainnya Diam-diam pergi meninggalkan bumi menggunakan kapal angkasa yang sudah disiapkan Mereka akan tidur dalam kapsul hibernasi selama perjalanan menuju planet baru Setelah 22 ribu tahun perjalanan, kapal angkasa tersebut akhirnya sampai ke sebuah planet layak huni Setelah mendarat, mereka dibangunkan dari tidur panjangnya Terlihat Presiden, Peter dan orang kaya lainnya keluar dari kapsul dengan perasaan bahagia Planet itu sangat indah dan dihuni hewan eksotis Jenny mendekati hewan tersebut, namun belum sempat membelainya hewan itu memangsanya Sementara itu, di planet bumi, Jason keluar dari balik reruntuhan bangunan Nampaknya, dia adalah satu-satunya manusia yang selamat dan akhirnya film pun selesai Tidak dijelaskan apakah Peter dan yang lainnya selamat Apakah mereka mampu membangun peradaban baru Namun jika dilihat, sebagian besar orang yang mendarat di planet tersebut adalah kakek-kakek dan nenek-nenek Tentunya mereka tidak memiliki kemampuan berkembang biak yang baik Sementara, adegan Jason yang selamat mungkin terjadi beberapa saat setelah hantaman Komet Atau bisa jadi, Jason tidur dalam kapsul hibernasi milik Peter lalu bangun setelah ribuan tahun lamanya Namun orang yang tidur di kapsul hibernasi seharusnya tidak menggunakan pakaian seperti Peter dan yang lainnya Nah, film ini merupakan film yang dibuat untuk menyindir orang-orang yang tidak memiliki kepedulian Terutama pejabat pemerintah yang tidak memiliki hati nurani, haus kekuasaan, tamak dan tidak memihak pada masyarakat Seperti yang terjadi belakangan ini, di tengah kesulitan masyarakat dalam hal ekonomi Para pejabat yang seharusnya berbakti kepada rakyat malah sibuk pamer harta Padahal harta yang mereka dapat itu belum tentu dari sumber yang baik Film ini juga menampilkan fenomena media sosial yang seharusnya bisa digunakan untuk menyebar kebaikan Namun malah menjadi tempat berkumpulnya informasi palsu, kebencian, atau kebebasan berekspresi tanpa memperhatikan nilai moral Efek dari penggunaan sosmed yang buruk serta mengkonsumsi berita-berita yang tidak bermanfaat akan sangat sulit sekali melepasnya Orang dengan mudah mempercayai suatu berita tanpa mencari tahu kebenarannya Mimin sendiri merasakan hal yang sama, kalau udah megang HP, bawaannya tuh pengen sekral-sekral Setiap pada postingan atau berita viral, bawaannya tuh kepengen komentar Tapi alangkah lebih baik jika kita bisa mengurangi konsumsi berita-berita yang tidak bermanfaat Ataupun mengurangi berkomentar yang bisa mengundang permusuhan dengan orang lain Memang tidak ada gading yang tak retak, tapi bukan berarti gading yang retak itu gak bisa dilem untuk memperbaikinya Selama kita mau peduli, kita pasti bisa Itulah alur film dan look up Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax